Sebelum menonton video ini mohon dukungannya untuk Nirwana channel Hai semua apa kabar semoga sehat ya kembali lagi ke channel youtube Nirwana Nah kali ini saya akan membahas tentang tiga tips saya untuk menutup kepala botak saya Yang pertama itu dengan menggunakan lewik, yang kedua itu menggunakan topi, yang ketiga itu head wrap atau shawl gitu Kenapa kepala saya botak? Nah sekarang ini saya lagi menjalankan kemoterapi untuk kanker payudara saya di Jepang Dan dimana kalau emang kebanyakan orang kemoterapi itu rambutnya loss seperti saya Dan kemarin saya sudah loss banyak dan saya mencukurnya habis Dan kebanyakan juga sih enggak loss gitu jadi tergantung orangnya Nah untuk disini channel saya tentang kemoterapi untuk kanker payudara Dan untuk teman-teman yang suka dengan video saya dan tips saya Oh saya sangat senang sekali dan dukung video saya dengan like, share, komen, dan subscribe-nya ya Makasih banyak Oh nah keoli ini saya akan menjelaskan tiga tips Cara saya menutupi kepala botak saya yaitu dengan menggunakan wik Wik dimana harga wik ini kemarin saya beli itu sekitar 200 ribu Kalau dirupiahkan ya Terus saya itu ada beli dua Dan kalau emang di Medan itu harganya itu pernah saya beli itu Di harga 100 sampai kalau dia apa ya Rambutnya itu sintetis bukan yang asli Jadi itu bisa harganya 100 sampai berapa 100 ribu ya 400 ribu atau 600 ribu seperti itu Tapi kalau emang rambutnya asli Seperti ini Ini punya mertua saya ya Gitu Ini harganya kemarin informasi itu 3 juta Kalau disini harganya itu 3 juta sampai 10 juta Paling murah itu 3 jutaan Tapi kalau emang mahalnya itu bisa sampai 10 jutaan Seperti ini Cara pakaiannya sama aja Gitu kan Seperti ini ada 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 Ininya Tali belakang Gitu kan Terus dipakaikan seperti ini Seperti ini Terus dirapikan di depannya Untuk Untuk poninya Gitu kan Terus Sudah dikatkan di belakang Sudah dikatkan di belakang Seperti ini Sudah selesai Sudah Gitu Nah Kalau perawatannya Perbedaannya Dengan perawatan yang asli Yang rambut asli Kalau ini hanya dirapikan saja Kalau ini hanya dirapikan saja Dan Selesai pakai Ambil handuk Dibersihkan bekas keringat kita Supaya tidak berjamur Dan simpan Dan Kemudian ada Ada ininya ya Kalau ini Seperti ini Ada Disimpan Supaya dia Tidak rambutnya Tidak kemana-mana Jadi disimpan Untuk rambutnya Supaya tidak kemana-mana Nah Disimpan seperti ini Gitu Maintenance-nya sih Tidak ribet juga Gitu Hanya simpan saja Seperti ini Kalau selesai Dan dirap Bersihkan Tapi kalau Emang rambut asli Maintenance-nya itu Dia itu Bisa dicuci Dan kita juga bisa Cat rambutnya Gitu Dan Nah kalau emang Masalah topi Gampang aja sih Gitu kan Tinggal pakaiin Topi Seperti ini Kita bisa langsung Pergi Gitu Mau pakai topi Topi itu Kemarin saya Tidak ada beli Semua dari Dikasih sama Mertua Sama Suami Tinggal pergi Pakai shawl Gitu kan Dikatkan Kalau kita mau pergi Lebih manis Gitu kan Dadi Dadi Gitu Nah Kita Lebih stylish Gitu Kalau emang topi itu Lebih simple ya Maintenance-nya juga Tinggal cuci Gitu Kalau emang pulang Kita Berkeringat Tidak banyak Kita tinggal cuci Terus Kalau emang kita Buru-buru Tinggal kita pakai Seperti ini Gitu kan Ada beberapa topi Gitu Yang mau macam-macam Boleh Gitu Ada yang Kemarin dari Mertua Gitu Banyak topi Banyak topi Jadi menutupin Tepal Botak Saya Nah Dikatkan Seperti ini Juga Simpel Kalau emang topi Gitu Very Very Simple Ini adalah video Ketika saya Membuat topi Rajut Sebagai seorang Pejuang kanker Payudara Harus tetap Produktif ya Teman-teman Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati